this could be us, so back to what i was saying this could be us hello hello guys, welcome to channel awetnc sebelum nonton jangan lupa di subscribe, karena subscribe gitu gratis ya guys terus jangan lupa di klik loncengnya biar gak ketinggalan sama update-update mimin iklannya jangan di skip, beja jen mimin oke mimin mau review ngedabling, komik 6 anak jenius nih ya guys nih sufu balik lagi ke parkiran nih guys, ini mobilnya cakep-cakep banget ya guys dia kecewa sama direkturnya, ternyata direkturnya itu mau ngelepas dia itu gara-gara terkena masalah sama keluarga suitu jadi takut berdampak sama perusahaan mau gak mau si sufu diberhentiin gitu dari perusahaannya tidak aku tidak bertemu dengan bos jahat itu kata si sufu nih guys, ditanya sama si liu-liu kaku apakah kamu tidak ingin kembali ke star entertainment, kenapa kamu tidak pergi menemui hefang katanya gitu si sufu bingung nih mau ceritanya kayak gimana gitu kalau dia ceritain takutnya jadi bikin down asistennya gitu padahal asistennya udah udah move on pengen bangkit lagi dari keterpurukannya dia gitu guys jika aku pergi ke orang lain mereka tidak ingin mengontra aku jadi mengapa aku harus membuat masalah untuk diriku sendiri katanya gitu kenapa enggak minta sama suaminya aja ya mas suaminya juga tajir melintir-lintir heran sama sufu ini wu-wu retes semua sistem komputer star entertainment dan buka kuncinya besok katanya wah mengerjain star entertainment nih dia guys baik bu kata si wu-wu nih guys have fun bajingan ini ketika suatu terjadi dia akan langsung membunuh keledai terlepas dari kontribusi untuk star entertainment dia langsung memutuskan kontrak berarti udah abis money sepah dibuang nih guys ceritanya guys kalau udah gak bermanfaat ya dibuang aja gitu kali menurut si have fun itu hari ini meretas sistem perusahaannya hanya untuk meminta bunganya man-man star entertainment untuk sementara tidak tersedia tolong bantu aku menemukan sumber lain dan lihat acara apa yang bisa aku ikutin baru-baru ini katanya gitu baik kakak fu kak fu akhirnya terbuka untuk bisnis vila jangzi di rumahnya nih guys di vilanya si jangzi nih guys kenapa rumah yang di komik itu rumahnya pada baus-baus ya emang dunia komik dunia hayalan guys pas pintunya dibuka nih si pu kaget pasti past buka pintu surprise ada suami idaman sama anak-anaknya nih guys ibu kembali katanya gemoy-gemoy banget anaknya emangnya cakep, bapaknya cakep anaknya juga cakep-cakep semua pinter-pinter lagi keluarga idaman ya guys ini Sufu ditarik nih guys sama si si Jiangnan terima kasih atas kerja kerasmu katanya anak-anak masih disini berhenti lah berbuat masalah ayo makan dulu kata Sufu malu dia malu dilihatin sama anak-anaknya di pelet di ledekin ini ada di meja makan nih guys jadi begitu aku dan ibu menghajar bibi bernama Suli itu tanpa tidak berdaya ibu akhirnya mengunci komputer seluruh perusahaan Star Entertainment katanya ini si lili cerita nih kejadian hari ini guys sama kakak-kakaknya saudara-saudaranya nih guys orang jahat orang jahat yang menggeretak ibu jika aku ada disana aku tidak hanya akan mengunci komputer mereka katanya sih ibu aku baru-baru ini mengembangkan beberapa semprotan untuk menghadapi orang jahat bawalah bersamamu saat kamu pergi keluar yang pintar ngeracik kamu nih guys aku tidak ingin membolak-balik melanggar hukum katanya ibunya ibu ayah aku sudah kenyang ini dia balik lagi ke komputer lagi nih guys pinter banget ini anak satu apakah anak ini mempunyai kencan di game habis makan tiba-tiba langsung buka laptop ibu menerima pesanan dari seseorang untuk membuat program dibayar 300 ribu yuan wadidaw wadaw kalau dirupiain kira-kira berapa juta dolar ya ibu kita semua bisa menghasilkan uang jangan bekerja terlalu keras kami dan ayah akan berjuang bersamamu yudah ducang-ducang kaki aja guys anaknya pinter jenius bisa ngasih uang semua coba anak-anakku selalu sangat hangat dan sangat menghangatkan hati isi gemoynya oke guys thanks for watching jangan lupa di subscribe like and comment see you bye 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 selamat menikmati